You gotta stop it though, you gotta take it slow, you can't be a pro, now it's your time no more Mas Eleno Ya, baik terima kasih pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan, yang kami hormati para anggota dan juga Pak Menteri dan jajarannya Saya kasih background sedikit Pak sebelum saya keintinya Dari tahun 2008, itu di tempat saya di Gorontalo Kami memberikan penghargaan kepada apa yang kami sebut sebagai guru pejuang Itu kita pakai yayasan yang, yayasan itu adalah milik dari Pak Suhar Somono Arfa Yang sekarang adalah Menteri Bapak Nas Ini dari tahun 2008, setiap tahun genap kami memberikan penghargaan kepada yang kami sebut guru pejuang Banyak dari guru pejuang yang ada di Gorontalo itu yang menurut saya Ini tidak terakomodir oleh sistem yang sedang dibangun oleh kemendik buddhistik sekarang Contoh, ada guru-guru honorer yang pensiun sebagai guru honorer Ada juga guru yang 17 tahun mengabdi Dengan honor 20 ribu per hari Itu juga dikasih oleh orang tua dari murid-murid Ada guru yang harus melewati hutan rimba belantara untuk tiba di satu kampung untuk mendidik anak-anaknya Empat kilometer yang harus dia tempuh berjalan kaki bolak-balik setiap hari Dan ada guru orang Jawa, orang guru disana Yang bahkan sampai tidak bisa menyokolahkan anaknya sendiri Di SMA Ini kalau orang-orang kayak gini dites Pak Seperti sarjana-sarjana baru yang baru lulus Satu tahun, dua tahun, baru tiga tahun mengajar Mereka ini punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa Berkorban bagi negara, bagi generasi masa depan Ini terima kasih dari negara kepada mereka apa? Gitu Dan kita balas hanya dengan sertifikasi pendidik Kita kasih afirmasi di sertifikasi pendidik Usia Ini kan sangat material sekali nih Pak Memang benar-benar kebendaan gitu Ada usia, disabilitas Guru honorer berapa tahun Sertifikasi pendidik Selesai Rasa mereka mengabdi Mereka itu pahlawan bagi negara Terima kasih negaranya apa Kepada mereka Puluhan tahun Di daerah Mohon maaf ini Saya agak baper Pak Menteri Karena Gorontalo itu adalah provinsi Yang sekarang masih termasuk paling miskin di Indonesia Bersama NTT punya Pak Andris Papua Maluku Mereka inilah yang menjaga Disana Pak Kami Kalau reses itu datang ke ujung-ujung sekolah itu Ke apa Ke ujung-ujung hutan Dimana sekolah-sekolah darurat berdiri Mereka mengajar disana Kami senang Pak Menteri Ada ratusan ribu, lima ratus ribu lebih Yang akan dipetigakan Pak Itu luar biasa Pak Kami harus akui Itu luar biasa Tapi afirmasi untuk orang-orang ini Perlu kita tambah Pak Apakah Orang yang ada di tempat-tempat terpencil itu Ditambahkan dalam afirmasi Apakah orang yang menghabis sudah lama dan juga mengorbankan dirinya sendiri itu Kita tambahkan dalam afirmasi Hal-hal yang kualitatif Hal-hal yang Yang tidak bisa dihitung Hanya dengan sekedar angka-angka Tarulah diafirmasi Dan afirmasinya jangan 15% Usia 15% Disabilitas 10% Guru honorer cuma 10% Tambahlah Pak Masa 10% sih Itu sama aja dengan kagak ngaruh Kalau waktu saya Kita Sekolah di SMA Dapat nilai 10 Dapat nilai 9 Dapat nilai 7 Bagi kita sama aja Yang penting lulus Gitu Tapi kalau cuma 10% Pak Ini gak ngaruh Pak Gak lulus Pak Ya dibikin 60 70 lah persen daripada ini Semua penilaian ini Dan kalau perlu Seperti Pak Profesor Sohar bilang Gak perlu dites orang-orang Seperti itu Terima kasih pimpinan Ini hanyalah Apa namanya Mengajak kita semua Pak Menteri dan kawan-kawan Untuk bisa ikut Merasakan Atau memberikan terima kasih kepada mereka Kita Satu menit lagi pimpinan Soal yang Pak Menteri bilang Bahwa itu Afirmasi itu dan segala macam Harus dikoordinasikan Dengan Maaf Dengan beberapa Kementerian lain Ini kan Kita kan sama nih Kemendikbud Dengan Komisi 10 Untuk memperjuangkan ini Tapi harus dibicarakan Dengan beberapa Instansi lain Kan gitu Pak Menteri Nah itu instansi yang mana Dan Komisi 10 Bertugas apa Untuk menambah Kekuatan Untuk bernegosiasi Dengan mereka Supaya apa Supaya visi Pak Menteri Dan visi kita Benar-benar terlaksana Di lapangan dengan baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap Mas El Nino ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.